Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini berisi teks MC atau pembawa acara maulid Untuk membawakan acara maulid, sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan kita hadapi Jika acaranya besar, maka kita harus membawakannya dengan lebih formal Jika acaranya sederhana, maka kita dapat membawakannya dengan nada suara yang lebih rileks namun tetap santun Contoh MC maulid Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi an'amana bin ni'matil imani wal islam Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Yang kami hormati satu Yang kami hormati dua Yang kami hormati ketua panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah Dan yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin yang berbahagia Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah Tanpa suatu halangan yang berarti Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang benderang Dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah Amin ya rabbal alamin Hadirin jamaah yang kami hormati Terima kasih atas kehadiran dan atas segala partisipasinya pada acara ini Semoga dengan diadakannya peringatan hari kelahiran Rasulullah ini Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dan menambah rasa cinta kita kepada kekasihnya Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan penuh hikmah Marilah kita awali dengan membaca umul Quran Suratul Fatiha Hadirin jamaah yang kami muliakan Perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara Pada peringatan maulid Nabi Ahad 17 Oktober 2021 Diawali dengan pembukaan Lalu pembacaan ayat suci Al-Quran Dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi dan Salawat Berikutnya sambutan-sambutan Lalu tausiyah dan doa Dan diakhiri dengan penutup Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Setelah pembukaan yang telah kami sampaikan di awal Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Kepada Bapak Ustadz Ahmad Ridwan Yang akan membacakan kalam ilahi Dan kepada Akhina Rashid sebagai sari tilawahnya Kami persilahkan Kami menghimbau Agar kita semua dapat mendengarkan Dan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran Dengan penuh hikmat Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Ridwan Dan Akhina Rashid Yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya Akan mendapatkan karunia berupa rahmat dari Allah SWT Hadirin yang berbahagia Berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Acara Maulid Nabi pada malam hari ini Kepada Bapak Haji Rizki Fauzi SPD Kami persilahkan Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rizki Fauzi SPD Yang telah menyampaikan sambutannya Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Lurah Gading Asri Kepada Bapak Fajar Kurnia Sarjana Hukum Kami persilahkan Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah Gading Asri Yakni Bapak Fajar Kurnia Sarjana Hukum Yang telah menyampaikan sambutannya Bapak Ibu Jamaah yang kami muliakan Acara selanjutnya adalah pembacaan riwayat Nabi dan solawat Yang akan dibawakan oleh tim Marawis Al-Kawthar Yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Junaidi Kepada tim Marawis Al-Kawthar Kami persilahkan Terima kasih kami ucapkan kepada tim Marawis Al-Kawthar Yang telah membacakan riwayat Nabi Dan melantunkan solawat dengan begitu indah Semoga kelak kita semuanya Akan mendapatkan syafaat dari Rasul Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Hadirin Jamaah yang dirahmati Allah Inilah puncak dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini Yaitu tausiyah dengan tema Hidup mulia dengan keindahan akhlak Kepada Al-Mukarrom Kiai Haji Komaruddin Elsie Kami persilahkan dengan segala hormat Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarrom Kiai Haji Komaruddin Elsie Yang telah menyampaikan ilmu yang penuh hikmah Dan juga sekaligus telah ditutup dengan doa Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu hadirin Jamaah yang berbahagia Rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama Maka tibalah kita pada penghujung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Kepada seluruh Jamaah yang telah hadir Dan kami juga mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak yang telah membantu Terselenggaranya acara ini Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah Dan keberkahan dari Allah SWT Sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita Yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW Sebagai suri tauladan kita Akhirnya saya Winarlisti selaku pembawa acara Memohon maaf Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mari kita akhiri acara ini Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan kita tutup dengan membaca doa Kehidupan al-Fatihah Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wallahu al-muwafiq ila aqawamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!